Intro Halo, nama saya Wafi Giotama, biasa dipanggil Ogi Saya founder dari Pelom Ukulele bersama teman saya Mas Fadil Dan saya juga tergabung dalam sebuah band yang bernama Answer Sheet Intro Pelom Ukulele sendiri sudah ada sejak tahun 2010 Waktu itu saya dan Mas Fadil mendirikan Karena memang kami bener-bener punya satu misi yang sama tentang Ukulele Jadi kami bertemu di sebuah forum Ukulele di Indonesia Namanya Indonesia Ukulele Community Itu ada di Facebook, bisa dicek Dan setelah itu kami banyak melakukan diskusi tentang Ukulele Dan kebetulan Mas Fadil ini juga seorang sound engineer Dia punya studio Terus saya juga kebetulan juga punya Ukulele pemberian ibu saya Dari luar negeri dan itu harganya mungkin cukup pricey ya Jadi bilang Terus kita coba rekaman Terus kita menemukan hal yang agak ganjil Karena ternyata Ukulele itu belum proper buat recording Karena material dari kayunya sendiri Terus build quality nya itu menurut kami masih belum menulis standar untuk recording Dan jadinya terlahirlah pelom Ukulele itu sendiri Dan pelom Ukulele itu diambil dari bahasa Jawa Pelom yang artinya mangga Dan memang mangga ini menjadi kayu pertama kali yang kami buat sebagai prototipe kami Pelom Ukulele membuat beberapa varian ukulele Mulai dari size yang paling kecil soprano seperti ini Terus yang lebih gede lagi konser, tenor dan baritone Terus juga ada gita leli dan juga ukulele bass Beberapa produk kami sudah diekspor ke mancanegara Beberapanya ada di Belgia, ada juga di Jepang, terus ada juga di Korea sempet Dan juga di negara-negara dekat kita seperti Malaysia, Thailand, segala macam Masih banyak negara lainnya Untuk informasi lebih lanjut tentang pelom Ukulele Bisa langsung ke website kami di pelomukulele.com Selain di pelom Ukulele, saya juga aktif di sebuah band Namanya Answer Sheet Kita mulai tahun 2009 Dan waktu itu fokus di Ukulele aja Tapi lama-kelamaan kita juga menambah beberapa instrumen Seperti elektrik gitar dan elektrik bass Terus juga live looping Kita juga sudah mengeluarkan satu album penuh Tahun 2011 Terus kita juga mau mengeluarkan single baru Konsep baru dan juga album baru Mungkin next year Seiring berjadanya waktu dan berbagai macam panggung Saya menemukan ada beberapa problem Dalam permainan ukulele di aplikasi live performing Salah satunya adalah karena ukulele Bodinya kecil Otomatis frekuensinya juga sempit Dan yang menjadi solusi utama adalah bagaimana caranya Membuat ukulele ini stand out di depan sound Seperti itu Jadi saya berpikir bahwa mungkin ekstral microphone akan dapat menangkap frekuensi itu dengan baik Kira-kira satu tahun lalu saya browsing Terus saya menemukan yang namanya Seruni Audio Dan ternyata setelah saya lihat websitenya ini adalah sebuah produk microphone Buatan Jogja ya Dan ini khusus buat menangkap instrumen akustik Dan mungkin juga bisa dipakai ukulele waktu itu saya pikir Dan kurang lebih dua minggu kemudian Seruni mengontak saya dan kita melakukan kolaborasi video Waktu itu video sound sample film ukulele menggunakan Seruni microphone Dan hasilnya sangat bagus menurut saya Karena dia selain dapat menangkap suara dengan baik Dia juga sangat praktis digunakan dan tidak memakan banyak tempat untuk ekstral microphone Apalagi untuk ukulele yang bodinya kecil Tips dan trik buat pengguna Seruni microphone yang juga pengguna ukulele Jadi saya biasanya menempelkan Seruni microphone ini di bagian sini Di bagian dekat bridge Karena dengan dia menempelkan disini tidak akan mengganggu permainan ukulele Yang biasanya kita kalau main ukulele ya Seruminya di bagian joint antara body dan neck Jadi dia tidak akan mengganggu di bagian situnya Dan juga dengan menarik di bagian bridge sini Itu tidak akan mengganggu frekuensi low maupun high nya dari ukulele sendiri Karena dia termasuk balance Seperti itu jadinya Nah trik tadi itu saya gunakan ketika saya live perform bersama energi dan proyek lainnya Maupun ketika saya membuat video sound sample di channel youtube nya film ukulele Kalau untuk penggunaan Seruni di live performance gampang ya Kalau saya tinggal Seruni taruh di ukulele Terus langsung direct ke mixer Mixer monitor biasanya kalau ada ya Terus kalau untuk sound sample dari film ukulele Langsung colok ke sound card Ada interface terus langsung ke laptop Direkam di diaw Terus udah Biasanya kalau untuk post processing nya Hanya pakai limiter aja Karena biar untuk menyesuaikan level nya Kalau pas masuk youtube biar bisa dilihat lebih gampang aja Jadi yang nonton gak perlu naikin volumenya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih